Intro Hey what's up guys, it's Timothy here Jadi ya ini adalah video pertama saya di studio yang baru Dan saya akan review dan unboxing singkat aja keyboard hype yang belum lama ini keluar Keychron Q1 Keychron Q1 ini adalah salah satu best seller ya di dunia budget mechanical keyboard Budget ya itu 2,6 juta rupiah Hanya untuk keyboard doang Tapi ini udah ready stock Jadi gak usah ikut group buy sampai 6 bulan atau 1 tahun Dan sudah ada distributor resminya yang masukin ke indonesia Keychron ini bodinya dari aluminium Jadi lumayan berat nih Dan ini menjadi daya tariknya hanya karena 2,6 jutaan aja untuk bare bone Lalu ready stock pula Jadi jarang banget sebenernya ada keyboard aluminium yang ready stock selain dari Keychron dan GMMK Pro Kalau barang KB Defense biasanya harganya segini sih dapet sih 2,6 jutaan Tapi gak aluminium dan harus dikirim dari China Kalau soal fitur sih sebenernya bisa dibilang Keychron ini tergolong standar South facing PCB jadinya gak interference lagi kalau pakai cherry profile keycaps Hot swappable Gasket mount dan bisa disetting pakai via atau QMK Jadi ini bukan fitur yang gimana-gimana banget Fitur standar semua keyboard high-end punya fitur yang sama Oh iya Keychron Q1 ini juga udah bisa dimodifikasi Jadi bisa dimod Hingga bisa menggunakan pakai knob Jadi knob itu gunanya untuk atur volume Bahkan si Keychron ini sendiri Keychron pusatnya sendiri juga jual Keychron Q1 versi yang ada knobnya langsung dari Keychronnya Beberapa minggu yang lalu Jadi memang di 2022 ini tuh akan sangat banyak banget pilihan keyboard yang punya knob Oke langsung jadi kita buka aja si Keychron Q1 ini Yup Berat banget ya Dapet foam Ini ada user manualnya Terus ada Ini dikasih tau supaya hati-hati Kalau pasang switch jangan sampai bengkok Oh iya ternyata dia dapet coiled kabel ya Lumayan jadi dapet coiled kabelnya warna biru Ini Dan dapet apa lagi nih Oh ini dapet gasket sama mur lebihannya ya Jadi tinggal tempel aja ntar Oh mungkin gak usah ya Soalnya dia udah jadi semuanya Yup Kita buka aja langsung Yes 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 Jadi ini udah jadi sebenernya Udah semuanya udah ada Lumayan berat ya 2 kiloan ya Ini udah Ya Ya udah udah sebenernya udah kelar Jadi tinggal pasang switch aja Yuk langsung kita pasang switch ya Oke jadi kali ini saya akan cobain Keychron Q1 ini Pakai switch dari Cherry Hyperglide Ini yang black Seperti biasa Ini belum broken in Jadi saya bener-bener beli baru Khusus untuk compare buat si Keychron Q1 ini Oh iya buat yang tahanya Saya beli switch container kayak gini dimana Ini beli di top pad 17 ribu doang 17 ribu doang Oke kali ini saya akan typing test dulu Kayak apa sih suaranya si Keychron Q1 ini tanpa di mode apa-apa Pakai switch Hyperglide baru Belum broken in juga Keycapsnya dari GMK Saya juga akan compare dengan salah satu keyboard high-end saya Jelly Epoch Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang coba-coba untuk bikin mode yang persis seperti si Jelly Epoch Kalau Jelly Epoch itu kan dilapisin sama PE foam di sekeliling PCBnya Nah di mode ini juga sama ada tambahan PE foam di atas PCB Lalu ada lagi PE foam di bawah PCB yang pas banget sama hotshop PCBnya si Keychron Q1 Oh iya dan jangan lupa pakai polycarbonate plate Jadi dengan tambahan mode ini bener-bener sama ya seperti si Jelly Epoch Yuk langsung aja kita bandingin typing testnya antara Keychron Q1 Stock dan Jelly Epoch mode Okay Okay selamat menikmati 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 selamat menikmati